Intro Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep merilis besaran biaya pembayaran Zakat Fitra dan Vidya. Pengurus Basnas Kabupaten Pangkep, bidang pendistribusian dan pendaya gunaan, Usman Amin menyampaikan, berdasarkan hasil rapat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep yang dihadiri Kakan Kemenak, Ketua MUI, Kabakesera dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Katanya, Rabu 13 April 2022. Lanjutnya, jika Zakat Fitra dibayar dengan uang ada tiga kriteria. Kriteria pertama, harga beras senilai Rp50.000. Kriteria kedua, senilai Rp40.000. Dan kriteria ketiga, senilai Rp35.000 per jiwa. Yang menjelaskan, adanya kriteria ini berdasarkan jenis beras yang dikonsumsi. Selain disepakati terkait besaran dan kriteria pembayaran Zakat Fitra, juga disepakati besaran dan kriteria pembayaran Vidya. Hal yang mendasari besaran pembayaran Vidya lanjutnya, sesuai hasil fatwa Komisi Majelis Fatwa MUI tentang besaran Vidya. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai hasil rapat pada hari Selasa, kemarin di Kementerian Agama Bapak Timpangkep, dikandiri oleh Bapak Kementerian Agama, kemudian dari Majelis Ulama, kemudian dari Dinas Kooperasi Pembayaran Bapak Timpangkep, kemarin disepakati untuk besaran Sakat Fitra tahun 1443, itu 4 kriteria aras. Jika beras itu dinilai dalam bentuk uang, itu ada 3 kriteria. Ada 3 kategori, mulai dari yang pertama, itu misalnya kategori Rp50.000, itu setiap jiwa. Ini berdasarkan harga beras yang selama ini dia konsumsi. Kemudian ada kategori untuk kelas 2, senilai Rp40.000 per jiwa. Kemudian kategori 3, itu senilai Rp35.000 untuk setiap jiwa. Alhamdulillah ini kemarin disepakati tentang besaran Sakat Fitra, termasuk Vidya tahun ini. Vidya tahun ini itu disepakati berdasarkan hasil fatwa dari Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pangkep, sehingga disepakati Vidya tahun ini itu Rp50.000 untuk setiap jiwa per hari. Ini yang disepakati kemarin, sehingga oleh Basnas membuat pelayar untuk disebarkan ke masyarakat tentang pelaksanaan atau pembayaran Sakat Fitra. 4 militer atau di uangkan ada kelas Rp150.000, kelas Rp2 Rp40.000, dan kelas Rp3 Rp35.000. Saya pikir itu mungkin. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!